Pemirsa, polisi belum memperbolehkan sepeda melintasi kawasan Sudirman Tambrin selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat menjadi level 3 di Jakarta. Dan untuk menguntung informasi terkini terkait dengan pelarangan sepeda di masa PPKM ini ada Nadia Utagalung serta juru kamera Jeff Anderson dari Sudirman Jakarta Pusat. Iya, Nadia dari pantauan Anda apakah masih ada pesepeda yang melintas di jalur itu? Julita dan juga Pemirsa, Polda Metro Jaya masih melarang masyarakat untuk bersepeda melintasi kawasan Ganjil Genap. Salah satunya adalah di jalan Sudirman ini selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3. Menurut pantauan kami, pagi hari ini memang masih ada segelintir pesepeda yang melintasi kawasan Ganjil Genap di jalan Sudirman ini meskipun jumlahnya bisa terbilang sedikit ada sekitar kami memantau 5 sampai dengan 7 sepeda yang pagi ini melintas di jalan Sudirman. Dan memang menurut informasi yang kami dapatkan sebelumnya bahwa tidak ada begitu pengecualian yang dilakukan bagi larangan sepeda ini baik mereka yang bersepeda untuk berolahraga ataupun juga yang menggunakan sepeda sebagai transportasi pendukung untuk pergi dan pulang kerja. Jika biasanya di jalan Sudirman ini kita melihat ramai aktivitas bersepeda namun pagi ini kami melihat untuk di jalur sepeda permanen minim aktivitas bersepeda jadi kita bisa hanya melihat masyarakat yang berolahraga ataupun juga yang berjalan kaki. Selanjutnya juga memang di aturan ini tidak ada sanksi pilang sehingga disebutkan hanya melarang masyarakat untuk bersepeda dan akan menertibkan apabila melintasi kawasan Ganjil Genap. Sebelumnya dari Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyebutkan bahwa aturan ini diperpanjang adalah untuk menghindari kerumunan masa meskipun diklaim untuk kasus COVID-19 di BKI Jakarta saat ini sudah melandai namun kewaspadaan tetap harus dijaga disebutkan begitu. Ada pun juga Ganjil Genap saat ini berlaku hanya di tiga ruas jalan yaitu di kawasan Sudirman, Tamrin dan juga Rasuna Said berlaku dari pukul 6 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Julita kembalikan dari studio. Baik Nadia, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali pemirsa Nadia Huta Galung dan juru kamera Jeff Anderson dari Sudirman, Jakarta Pusat.